Intro Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Barito Timur, Sabai, dan diikuti Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP Sebarito di Aula Dinas Pendidikan setempat selasa 27 September 2022. Kita melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer. Nah, tapi kan ternyata di lapangan kemarin ada beberapa pendala. Nah, ini kita melaksanakan rapat koordinasi untuk mengikuti apa-apa yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan INDK yang disesankan beberapa waktu yang lalu. Pesertanya semua, Kepala SMP Sekebupaten Barito Timur, baik yang negeri maupun swasta. Yang hadir ini? 31 sekolah-sekolah. Menuju sebuah kebijakan? Sebut kebijakan dari Dinas Pendidikan, kemudian apa-apa sekiranya yang sekolah perlu lakukan tindak langsung tip berkaitan dengan pengelolaan pendidikan di masing-masing sekolah pendidikan. Kepala SMP Sekebupaten Barito Timur, baik yang negeri maupun lakukan tindak langsung tip berkaitan dengan pengelolaan pendidikan. Pembiayaan seluruh pendidikan di sekolah, mulai dari penyediaan artika, kemudian perhatihan-perhatihan di sekolah, kemudian juga untuk rehat-rehat peringan juga bisa. Pembiayaan beberapa sekolah yang masih menumpang ke sekolah lain, karena sekolah itu belum memiliki perangkat. Kemudian juga pernah ada beberapa sesen yang terjadi gangguan jaringan, sehingga ditunda dan diulang. Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ahmad Farizali, Haji Suryansyah, melaporkan. Terima kasih.